Ribuan jemaah dari berbagai kalangan meluangkan waktu untuk melaksanakan sholat gerhana matahari cincin di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. Sejumlah jemaah bahkan rela datang dari daerah hanya untuk mengikuti sholat tersebut. Menanggapi surat edaran dari Kementerian Agama tentang akan adanya fenomena gerhana matahari cincin, Masjid Istiqlal menjadi tempat pelaksanaan sholat sunnah husuf atau yang biasa disebut sholat gerhana matahari. Berbeda dengan sholat hari raya idul fitri maupun idul adha, Masjid Istiqlal sebagai penyelenggara sholat gerhana matahari tidak melakukan persiapan khusus dikarenakan sholat tersebut sudah dilakukan beberapa kali di Masjid Istiqlal. Ribuan jemaah terlihat untuk mengikuti sholat gerhana matahari cincin yang terdiri dari dua rokaat. Sejumlah jemaah bahkan mengaku datang dari luar Jakarta. Jadi, kita bisa mengikuti sholat gerhana sendiri saja atau tidak sendiri saja. Jadi, kenapa memutuskan sholat gerhana di sini? Sebenarnya lagi cukup dari kantor, Sekali-sekali lagi pengen sholat gerhana di Istiqlal. Sebenarnya sudah pernah ikuti sholat gerhana di sini? Oke, ini pertama kali ya. Hari Rabu. Hari Rabu. Nah, ini datang ke Jakarta pertama kali mengikuti sholat gerhana di sini? Iya, iya. Ini baru kembali. Ini sholat. Karena ada di Masjid Istiqlal. Oh, oke. Dan bagaimana jadinya datang di sini? Masjid ini tadi jam berapa? Ini tadi, Semunas menjadi yang pandur. Tadi habis seriburan di Semunas. Terus sholat gerhana di sini. Tidak tahu kalau ada sholat gerhana. Terus kita berhubungan sekalian. Oke. Ibadah yang dilakukan selepas sholat zuhur ini, diimami Kiai Haji Ahmad Roviuddin Mahfuz, sementara Kiai Haji Ahmad Zulfatah Yasin, didaulat menjadi khotibnya. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.